Kepada, salam barang putih. Orang barang! Rasa bangga dan haru menyelimuti upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-76 Indonesia di Wisma Indonesia, Washington DC. Protokol kesehatan ketat diterapkan kepada sekitar 40 perwakilan masyarakat yang diundang. Peserta juga harus menunjukkan kartu vaksinasi atau hasil negatif tes PCR. Bagi diaspora muda Indonesia, kesempatan menjadi pasukan pengibar bendera jadi momen tak terlupakan. Sementara bagi Corey, mahasiswa American University yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, kesempatannya menjadi pembawa acara membawa rasa haru. Oh luar biasa bangga, apalagi waktu lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Saya waktu latihan pertama itu air mata keluar. Jadi saya bilang, oh iya Tuhan semoga pada saat hari hari jangan keluar air matanya. Semangat diaspora Indonesia tak pupus untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia. Meski jauh dari tanah air, di tengah pandemi, diaspora Indonesia tetap berkarya di Amerika Serikat. Tiga penghargaan juga diberikan kepada kelompok warga diaspora yang berjasa bagi kesenian dan kebudayaan Indonesia di Amerika. Sekalipun mewakili suku tertentu, namun mereka tak membedakan anggotanya. Rasa rindu dan cinta tanah air membuat mereka terpacu untuk menggali akar warisan Nusantara. Hal yang disambut bangga oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk AS. Anda merupakan ujung tombak dari pemerintah dan bangsa Indonesia di Amerika Serikat. Berkat kontribusi Anda semua, selama ini citra positif Indonesia dapat terbentuk dan terjalin. Anda merupakan tulang bunggung kami semua. Dan mudah-mudahan momentum 17-an tahun ini semakin meningkatkan semangat Anda semua untuk membangun citra positif Indonesia di Amerika Serikat. Sementara di pantai barat AS, kantor wali kota San Francisco mengibarkan bendera merah putih untuk peringati HUD ke-76 RI. Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk kota San Francisco diterima kantor wali kota untuk pengibaran bendera selama 30 menit. Dan disampaikan juga bahwa masyarakat Indonesia yang berada di B area dan San Francisco ini melakukan masyarakat yang sangat aktif dalam juga membantu meningkatkan ekonomi, membaur dengan masyarakat tempat dan juga bersama-sama kemarin pada saat pandemi membantu untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Sejumlah kegiatan warga untuk peringati HUD RI dilangsungkan secara virtual dan terbatas seperti Goes Merdeka di pantai barat AS atau Pagelaran Langgam Jawa yang dilakukan secara virtual. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.